Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana ini kabarnya? Wah, senang bisa berjumpa lagi di channel Bangun TV. Di video aku yang sebelumnya, kita sudah melakukan trip perjalanan dari mulai aku berangkat keblebuhan, check-in, sampai mereview kapal KMK39 tujuan Banjarmasin Surabaya. Nah, sekarang yuk kita lanjut part 2-nya. Nah, nanti ketika kapal ini sudah sandar, kita bakal jalan ke sebelah kiri, teman-teman. Menuju jalan keluarnya ke pelabuhan. Ada aja kok tugasnya. Sebenarnya kalau kalian itu mau jalannya agak longgar, itu lebih baik nunggu trek-trek dan juga orang yang lain itu udah keluar ya, teman-teman. Tapi di sini aku emang bandel sih. Tapi kalau kalian mau coba, ya silahkan aja. Tapi tanggung sendiri resikonya ya, soalnya sempit banget. Masih menunggu, masih menunggu. Sudah mulai kelihatan nih daratannya. Alhamdulillah seneng banget. Sabar nih, sabar. Seru nih, seru. Kayak mau balapan lari aja. Yuk, 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 yuk. Maju. Aduh. Mau coba menghibur diri ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada nih mulai orang-orang yang mulai menawarkan jasa perjalanan. Tapi lebih baik kita ikutin arahan petugas ya, teman-teman. Di sini ada petugas yang mengarahkan. Dan jika kalian ditawari, jika kalian menolak, menolaknya dengan cara yang sopan ya, teman-teman. Bilang aja, terima kasih. Dan lain sebagainya. Kita ganti lagu, oke? Supaya nggak terlalu tegang. Nah, naik kapal tuh ya gini, teman-teman. Harus dinikmatin. Harus dinikmatin. Maksudnya. Nah, di sini aku dari awal berangkat sampai turun ini bareng sama seseorang, namanya Pak Rustok. Beliau pertama kali nih di sini. Petanya mau ada kegiatan dan ada yang jemput. Jadi aku mau mengupayakan supaya Pak Rustok ini aman. Wih, aman. Amin. Aman. Di sini petugasnya ada aja kok, teman-teman. Jadi jangan sungkan. Kalau kalian bingung, mau tanya, tanya ke petugasnya ya. Supaya kalian aman. Dan di pelabuhan ini aku lihat parkiran kapalnya. Ada tiga kapal penumpang ya. Kalau yang dari Banjarmasin itu, parkir paling belakang. Jadi lumayan lah buat jalan ke pelabuhannya. Sekitar 200 meter. Ini kapal kita tadi. KM Dermaker 39. Molek-olek nih. Ayo, kuat, 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 kuat. Ini ya teman-teman, aku bawa tas ransel, tas pegang, dan juga megang HP. Oke, coba. Wah. Ayo, jangan manja, jangan manja, jangan manja. Aku harus kuat. Anggep aja lah rakyat. Perjalanan kapal itu teman-teman, jadi pelabuhan itu yang agak rawan kalau misal malam sih teman-teman. Itu rawan, karena kita bakal susah cari kumpangannya. Tapi jangan risau, tonton video ini supaya kalian gak bingung nantinya. Nanti aku kasih tau tips-tipsnya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, maskernya dipakai. Nanti pasti bakal ditegur sama petugasnya kalau gak dipakai. Oh ya teman-teman, yang aku tau juga, kalau misal daerah sekitar pelabuhan Tanjung Perak ini, ini disebutnya zona merah buat para gojek dan juga grep. Sebenernya sih boleh-boleh aja. Cuman ya tau aja lah. Kalau kalian mau naik travel bus mini itu kalian ke sebelah kanan. sekitar 70 meter. Kalau kalian cari bus, bus besar itu ke sebelah kiri. Kalau lurus itu kita ke gojek dan grep. Gojek dan grep ini agak jauh ya teman-teman. Karena disini mereka tidak berani masuk. Karena banyak ojek-ojek dan juga taksi yang offline. Jadi mereka tidak berani masuk. Jadi kita ya ngalah jalan keluar. Nurus kok, enak. Disini sudah banyak banget yang nawarin. Uwam. Ayo malang mas, Surabaya mas. Jawanteng lah mas. Yang penting kalau ditanyain kita jawab. Gak apa-apa menjawab. Oh misal aku ya mau ke si Duarjo. Bila gak juga si Duarjo. Cuman udah dijemput. Jangan sampai bingung. Pokoknya jalan terus. Tunggu kan. Tapi gak apa-apa. Kita jalan aja gak apa-apa. Olahraga. Nah disini nih zona hijau nya. PT Berlian Sejahtera. Atau nyebutnya 512. Biasanya disini sudah banyak gojek-gojek. Dan mereka mau jemput kok di deskripsi. Nah gue dapet nih gas pomas. Wah senangnya. Dan sampai-sampai. Sampai rumah langsung dikasih ma'em. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sudah nonton video aku di kolor 2 nya. Jangan lupa like, komen, share juga. Subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.